Pemirsa Puskesmas Durian Luncuk Kejamatan Batin 24 di Sorotu Warga. Di saat proses akreditasi berjalan, mekanisme pelayanannya kerap tidak mengedepankan etika sopan dan santun. Akibat pelayanan yang buruk, berdampak pada Suli Setiawati melahirkan di perjalanan saat akan dibawa ke Puskesmas Durian Luncuk. Sabtu sore, Suli Setiawati bersama mertuanya berdampak Nur Rahma mendatangi UGD Puskesmas Durian Luncuk Kejamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari untuk mendapat perawatan persalidan saat menantunya akan melahirkan. Dalam pemeriksaannya, kandungan Suli yang akan melahirkan baru buka satu, sehingga Bida menyarankan untuk pulang. Nur Rahma, kebingungan karena kendaraan yang akan ditumpanginya untuk pulang tidak tersedia hingga meminta tolong ke perawat. Namun yang didapatkan kata-kata yang tidak pantas. Selain itu, Nur Rahma minta menginap. Kembali perkataan tidak beretika dilontarkan petugas medis di Puskesmas Durian Luncuk. Dari penjelasan Nur Rahma, dirinya pulang dijemput dan minggu dini hari terjadi kontraksi. Hingga dipawah menggunakan mobil peribadinya ke Puskesmas Durian Luncuk. Belum sampai ketujuan, Suli melahirkan dalam perjalanan di dalam mobil, tanpa adanya bidan pendamping. Sesaat setelah melahirkan dalam kondisi panik, Nur Rahma menghubungi bidan di desa setempat dan membantunya melakukan pemotongan tali pusat. Kisah pilus Suli yang melahirkan di perjalanan membuat seorang ibu berkecil hati akibat pelayanan Puskesmas Durian Luncuk yang buruk. Yang memintanya pulang di saat kepanikan dialaminya. Namun Nur Rahma bersyukur karena cucu yang dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat peserta ibunya. Ke ruangan EJD. Ini mau melahirkan. Sekali dicek, ini pencek pembukaan satu. Ibu boleh pulang. Kalau boleh minap sini, kami. Ini tak ruangan di mana, bukan di mana. Juga lor, nak. Apu ligit nyamuk. Nggak dimakan nyamuk. Itu yang saya merasoldah. Nah, ini nangis-nangis gitu kan. Nah, di dalam mobil itu. Ya, di dalam mobil lah. Motong pusatnya. Akhirnya, orang-orang penting oleh saya yang lahiran dengan suaminya. Ya, panik lah. Panik tapi saya takkan, ya Allah, kasihilah kemudahan. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Saya, pelayanan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat, dari ahlak, cara, itu yang sopan lah. Nah, ya, didingan sepenuh hati lah. Sementara, KD Simpang Karmeo, Surisman, membenarkan insiden Sulis yang melahirkan dalam perjalanan di dalam mobil saat menuju puskas Mas Durian Luncu. Insiden tersebut terjadi pada warganya, RT 04 TSA Simpang Karmeo. Itu memang warga Sayu, di RT 03, eh, RT 04, maaf. Itu memang benar adanya. Ini kan membenarkan bahwa perbanan lahiran di jalan dalam mobil, maksudnya? Iya, memang benar. Memang benar itu. Sementara Santoso, PLT Kepala Puskas Mas Durian Luncu, saat ditemui enggan untuk dikonfirmasi. Santoso lebih memilih menutup informasi terkait insiden jeleknya pelayanan puskas Mas Durian Luncuk yang dialami Sulis Setiawati dan ibu mertuanya Nurahma yang di saat kepanikan saat akan melahirkan.